Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Gcam Oke teman-teman semuanya udah saatnya nih kita review config terbaru dan spesial di video kali ini Saya akan share dan review kembali Gcam terbaru dan juga config terbaru yaitu config google experience di Gcam ini Jadi config terbaru ini memiliki tone seperti google pixel ya teman-teman Kelebihan lain dari Gcam dan juga config ini yaitu di bagian mode videonya dia sudah support 8K kemudian 4K dan juga Full HD 1080p Dan untuk kelebihan lain config dan Gcam ini dia sudah support 3 lensa ada lensa utama kemudian lensa ultrawide dan juga lensa makro Jadi tergantung dari perangkat yang kalian gunakan juga ya teman-teman Oke jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis Oke jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam BSG 8.8 dan seperti ini untuk tampilan standar dari Gcam ini teman-teman Ini belum kita restore config sama sekali jadi untuk cara pemasangan config di Gcam ini cukup mudah Caranya kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini teman-teman Setelah kita ketuk dua kali di samping tombol shutter kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita Kemudian kita cari file config yang udah kita siapkan ya teman-teman Nanti kalian download dulu untuk file confignya yang ada di deskripsi video Oke ini dia untuk file confignya teman-teman Untuk cara resturnya seperti ini langsung aja kita pilih Kita tekan seperti ini Oke dan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman Artinya disini file konfigurasinya udah berhasil kita pasang Dan Gcamnya udah siap untuk kita gunakan Oke jadi sekarang langsung aja kita akan test teman-teman Jadi disini saya review di objek pemandangan Kita lihat untuk hasil dari config terbaru ini seperti apa Kita cek disini untuk rinciannya Disini untuk AWP nya kita offkan terlebih dahulu Kemudian HDR nya kita aktifkan Rasio gambar kita pakai yang standar 4 banding 3 Oke kita coba ke arah sini teman-teman Langsung aja kita shoot Ini tanpa kita tapkan ke objeknya ya teman-teman Oke dan ini untuk prosesnya cukup cepat Hasilnya udah menyimpan langsung aja kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman Ini kita coba ke arah backlight ya teman-teman Disini kita lihat untuk hasilnya lumayan cerah Kemudian untuk saturasi warna di AWP off ini Dia tersaturasi ya teman-teman Untuk kejernihan gambar dan kedetilan gambar disini masih cukup bagus Jadi untuk config ini Misalkan nanti kalian coba ke objek orang Kalian harus aktifkan AWP ya teman-teman Misalkan kalian coba di AWP non-aktif Dia di objek orang warna kulit akan kemerahan ya teman-teman Oke untuk selanjutnya masih di objek yang sama Sekarang kita akan aktifkan AWP teman-teman Ini kalian lihat sebelum kita shoot Dia di objeknya ini kelihatan gelap ya teman-teman Minim pencahayaan Oke langsung aja kita shoot Ini AWP nya kita aktifkan Kita lihat untuk hasilnya seperti apa Ini hasilnya belum jadi Oke dan ini hasilnya udah kelihatan Kita cek Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman Di AWP aktif Gcam BSG 8.8 menggunakan config Google experience by seputar Gcam Ya kelihatan banget di AWP aktif ini untuk hasilnya dia lebih natural ya teman-teman Yang saya suka dari Gcam BSG 8.8 ini dia cukup stabil Kemudian Minim book juga teman-teman dan hasilnya gak perlu kita ragukan Di bagian langitnya ini dia masih kelihatan ya teman-teman Kalian bisa perhatikan di bagian awan Kemudian di bagian warna langit juga bagus Kemudian kita lihat di beberapa objek di bagian rumput Di AWP aktif ini lebih natural ya teman-teman Hampir sama seperti kondisi aslinya Oke kita coba bandingkan Ini tadi AWP yang kita off kan Kemudian ini AWP yang kita aktifkan ya teman-teman Oke next untuk selanjutnya Disini kita akan coba gunakan lensa ultrawide Berhubung karena disini saya review menggunakan Poco X3 NFC Jadi untuk lensa ultrawide nya itu ada di angka 1,2 ini Langsung aja kita klik seperti ini Nah ini untuk rasio gambarnya udah melebar seperti ini teman-teman Artinya udah beralih ke lensa ultrawide Untuk lensa makronya sendiri ada di angka 1,9 ini ya teman-teman Nanti kita akan coba juga ambil objek dekat Oke disini kita lihat untuk rinciannya Disini AWP kita off kan aja teman-teman Karena supaya lebih tersaturasi Oke kita coba ke arah sini ya teman-teman Oke langsung kita shoot Ini tanpa kita tap kan ke objeknya Kita lihat teman-teman apakah hasilnya akan bagus Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Hasil mode ultrawide nya dari Geekcam BSG 8.8 Menggunakan konfig Google Experience by seputar Geekcam Kita lihat disini untuk komposisi warnanya bagus banget teman-teman Hampir sama seperti mode kamera utama tadi ya teman-teman Saturasi warnanya juga bagus Jadi konfig ini sangat cocok kalian gunakan untuk segala objek Di siang hari ataupun di malam hari Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Oke jadi untuk selanjutnya disini kita coba ke objek kecil Kebetulan di depan saya ini ada objek bunga ya teman-teman Ini udah agak kering Jadi disini kita cukup menggunakan mode kamera biasa Cukup kita mainkan zoom Dan untuk hasilnya nanti dia akan jernih ya teman-teman Dan kita cek untuk hasil yang barusan Dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Ini AWP off Bagus banget teman-teman Disini untuk hasilnya Kalian lihat sendiri detailnya disini bener-bener Cukup bagus dan hasilnya sangat jernih Jadi di AWP off ini tentunya dia memiliki tone warna yang tersaturasi ya teman-teman Dan untuk selanjutnya disini kita coba lagi di objek pemandangan Langsung kita shoot dan ini masih di AWP off Dan langsung aja disini kita cek untuk hasilnya Maka untuk gambar yang dihasilkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini saya shoot dalam kondisi minim pencahayaan Jadi untuk cuaca juga udah agak mendung Karena ini udah suri hari ya teman-teman Dan detailnya disini kalian bisa lihat sendiri Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di AWP off dia tersaturasi Sedangkan di AWP aktif dia cukup natural ya teman-teman Cocok juga untuk objek orang Dan ini kita coba lagi Ini kita mainkan zoom langsung kita shoot Oke kita tunggu sebentar teman-teman Sampai proses HDRnya ini selesai Oke kita cek untuk hasilnya Dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di AWP off ya teman-teman Kelihatan banget disini untuk tone warna yang dihasilkan Mirip banget seperti Google Pixel Dan detailnya juga bagus Oke kita coba ambil lagi dari sudut yang berbeda teman-teman Di objek pemandangan dengan rincian disini AWP off Dan langsung kita shoot aja Disini untuk proses tombol shutternya setelah kita tekan Dia cepat banget ya teman-teman untuk proses penangkapan gambarnya Dan kurang lebih seperti ini untuk hasil yang barusan Jadi AWP off ini cocok banget kalian gunakan untuk mengambil objek pemandangan ya teman-teman Dan config ini cukup bagus kalian gunakan untuk siang ataupun malam hari Oke jadi untuk selanjutnya disini kita coba lagi Ini menggunakan objek korang tapi membelakangi kamera ya teman-teman Untuk hadapnya ke arah sana untuk objek korangnya Supaya hasilnya lebih estetik dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman Wow bagus banget Dan di AWP off ini kalian bisa lihat di rona pada warna kulitnya sedikit kemerahan ya teman-teman Artinya di AWP off ini dia kurang cocok untuk objek korang Oke untuk di bagian background tadi udah cukup bagus ya cuy Oke untuk selanjutnya kita coba di mode ultrawide nya Oke kita tap kan ke objeknya seperti ini langsung kita shoot Jadi untuk lensa ultrawide ini dia otomatis aktif ya teman-teman Menyesuaikan perangkat yang kita gunakan Misalkan perangkat yang kita gunakan dia belum support untuk lensa ultrawide Maka nanti dia tidak akan muncul untuk lensa ultrawide nya di gigam ini Dan kurang lebih seperti barusan untuk hasilnya teman-teman Oke kita coba lagi di objek kecil seperti ini Kita paskan ke objeknya Dan langsung aja kita shoot Oke kita tunggu sebentar untuk proses hadirnya ini sampai selesai Dan langsung kita cek untuk hasilnya Maka untuk gambar yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman Bagus banget disini Kalian lihat untuk fokusnya benar-benar cukup detail ya teman-teman Oke kita coba lagi teman-teman di mode ultrawide nya Kita paskan seperti ini kita tap kan langsung aja kita shoot Oke kita tunggu sebentar sampai proses hadirnya selesai Dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya Maka untuk gambar yang dihasilkan di mode 0.5 atau mode ultrawide nya seperti ini Detailnya disini hampir sama seperti lensa utama ya teman-teman Padahal lensa ultrawide itu untuk megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama tadi Oke ini kita coba teman-teman menggunakan OEP aktif Dan ini kita menggunakan mode portrait Kita shoot ke objek orang kita tunggu sebentar sampai proses hadirnya selesai Dan kita cek untuk hasilnya Maka untuk gambar yang dihasilkan seperti ini teman-teman di objek orang Benar-benar natural banget di warna kulitnya dan ini warna kulitnya lebih cerah ya teman-teman Untuk plurnya disini juga bagus Fokusnya berfokus di objek orang Dan hasilnya detail dan juga sangat jernih Oke terakhir kita coba lagi teman-teman di objek kecil Kita mainkan zoom seperti ini di angka 2 Oke kemudian kita tap fokusnya Setelah itu disini langsung aja kita shoot Oke kita paskan lagi kurang pas langsung kita shoot Ini aktif untuk mode malamnya ya teman-teman Jadi untuk mode malam ini bisa juga kalian gunakan di siang hari Oke kita tunggu sebentar dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya Maka untuk gambar yang dihasilkan menggunakan mode malam di siang hari di objek kecil Hasilnya seperti ini Ini kita menggunakan AWB aktif Dan untuk tone warnanya dia lebih natural ya teman-teman Enak banget dilihat Kalian perhatikan sendiri teman-teman Detailnya disini masih cukup bagus Oke selanjutnya ini untuk objek yang terakhir teman-teman Kita coba langsung kita shoot menggunakan mode malam Posisi disini AWB kita matikan aja Oke dan kita tunggu sebentar sampai proses hadirnya selesai Kalian perhatikan sebelum kita shoot dan sesudah kita shoot Nah setelah kita shoot maka untuk gambar yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman Kalian bisa perhatikan di warna langit disini untuk birunya pas banget Dan di bagian rumput-rumputnya ini disini tone warna yang dihasilkan berwarna ya teman-teman Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk review kita kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Dan menantikan video terparolehnya dari channel seputar Geekam Terima kasih telah menonton